Masa yang terhimpun dari organisasi masyarakat Laskar Merah Putih dan mahasiswa serta masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan pada selasa 28 Juni. Dalam unjuk rasa tersebut, masa aksi menuntut adanya prioritas bagi warga Kelurahan Palantikang untuk dapat diterima bekerja sebagai karyawan di kantor Balai Perkereta Apian Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Nurul Hidayah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Nurul. Terima kasih. Nah, dalam aksi tersebut, mereka meminta agar masyarakat Desa Palantikang ini bisa diprolipaskan dalam proses rekrutmen pegawai Balai Perkereta Apian Sulawesi Selatan yang rencananya akan mulai beroperasi pada Oktober mendatang ke Tribun Aras. melakukan orasi selama kurang lebih 30 menit. Mereka pun diterima oleh Kepala Balai Perkereta Apian Sulawesi Selatan Amanagapa di kantornya dan langsung melakukan rapat dengan pendapat Tribunas. Nah, dalam rapat tersebut dikemukakanlah bahwa oleh masa aksi ini bahwa persyaratan yang dajukan oleh pihak Balai dalam proses rekrutmen ini dianggap terlalu tinggi seperti itu Tribunas. dan untuk masyarakat di Desa Palantikang ini membutuhkan jaminan seperti itu Tribunas, jaminan prioritas agar diprioritaskan dalam proses rekrutmen ini Tribunas. dan menanggapi hal tersebut Kepala Balai Perkereta Apian Sulawesi Selatan Amanagapa mengatakan tentunya akan melakukan pertimbangan seperti itu jika memang masyarakat ini memenuhi syarat dalam proses rekrutmen tersebut Tribunas. karena memang ada syarat-syarat tertentu yang tentunya harus dipenuhi oleh para pendaftar seperti harus minimal pendidikan, seperti itu Tribunas. namun inilah yang menjadi tuntutan dari masa aksi dan mereka mengatakan bahwa banyak sekali persyaratan yang diajukan sehingga mereka merasa minder seperti itu untuk mendaftar dan diketahkan oleh Kepala Balai nantinya ini akan menjadi pertimbangan untuk melihat apakah memang masyarakat ini mampu ada lulus persyaratan seperti itu dan namun Tribunas, namun ini tentunya tidak hanya untuk masyarakat pelantikan saja namun seluruh masyarakat yang ada di area megaproyek kereta api ini Tribunas. dan diketahui untuk saat ini Tribunas sehari sebelum penutupan pendaftaran sudah ada kurang lebih 3.000 pendaftar di mana yang hanya akan diterima itu hanya 151 orang saja yang terdiri dari 4 posisi Tribunas yang pertama customer service, yang kedua ticketing, cleaning service, dan juga security seperti itu. dan ini nantinya tenaga yang direkrut akan ditempatkan di 10 stasiun sepanjang proyek Maros dan juga baru Tribunas. nah setahannya itu beberapa waktu yang lalu juga masyarakat sempat melakukan konferensi pers, sedikitnya 81 pemilik lahan ini melakukan protes dan mengatakan bahwa ada kecurangan, menduga ada terjadi kecurangan dalam proses ganti rugi lahan seperti itu Tribunas dan namun dari tanggapan kepala balai yang mengatakan bahwa seluruh proses ganti rugi lahan ini telah dilimpahkan ke pengadilan begitu pun juga uang ganti rugi lahan juga telah dilimpahkan ke pengadilan sehingga masyarakat yang merasa keberatan seperti itu sudah bisa langsung mengajukan ke pengadilan baik Tribunas sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Terima kasih Nurul Hidayah atas laporan Anda dan Tribunas, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabalai Perkerete Apian Sulawesi Selatan serta Jenderal Lapangan berikut tayangannya untuk Anda. Ini kan terkait tumputan masyarakat ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Proses? Ya, kita sih melihatnya ini kan sebagai sebuah harapan bahwa ada diberikan kesempatan waktu masuk sebagai tenaga kerja di lingkungan penggantian. Kami juga sudah merilis pengumuman baik itu melalui Instagram kami maupun media cetak. Ini dalam rangka mendukung kegiatan operasi kereta api yang dicanangkan pada bulan-bulan. STM-STM yang kita rekrut ini itu nanti akan ditempatkan di stasiun. Apa saja itu antara lain, antara lain ada customer service, ada KETI, ada klinik service, ada juga customer service dan lain-lain. Nah ini STM ini nanti kita seleksi, kemudian kita akan lakukan namanya semacam latsar supaya mereka paham betul apa yang dikejarkan di stasiun. Satu yang dasar Pak? Ya. Tentu tak inti daripada aksi ini yang disini. Jadi apa yang menjadi tentutan kita sehingga kita berada di kantor Malai Lorel Pergerakan Kapian Sulawesi Selatan itu hanya semata-mata untuk, apa namanya, untuk masyarakat Palantiga khususnya pemudanya yang kiranya memenuhi persyaratan bekerja di kereta apis sebagai karyawan, itu tolong diprioritaskan. Intinya soal tenaga kerja ya. Karena tentunya sebagai masyarakat yang berada di dekat stasiun, yang berada di dekat rel dan juga kantor, tidak ingin hanya menjadi penonton. Tidak ingin hanya menjadi penonton, tidak ingin hanya menghisat debu yang ada di rel kereta api ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!